Pertama, petugas Resmopolda Jawa Barat meringkus JJ, ES, dan JK di kawasan Karawang, Jawa Barat pada 12 Oktober silam. Dalam penangkapan, petugas menemukan 35 batang besi rel cadangan milik PT Kereta Api Indonesia yang disimpan di dalam truk. Ketiga puluh lima batang besi rel dicuri ketiga pelaku di kawasan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Untuk memudahkan aksinya, para pelaku juga membawa sejumlah alat dan las dan memotong besi rel cadangan seberat 5,2 ton tersebut menjadi 35 batang rel dengan masing-masing sepanjang 2,8 meter. Dari hasil penyelidikan, para pelaku diketahui telah tujuh kali melakukan pencurian besi termasuk diantaranya besi rel kereta api di berbagai kawasan di Jawa Barat. Akibat perbuatan para pelaku, PT Kereta Api Indonesia menerita kerugian hingga mencapai 513 juta rupiah. Kain pengunggapan dugaan tindak pidana pencurian pemerhatan yang dilakukan di kawasan Bandung Barat. Ada pun yang dapat saya sampaikan terkait dengan tindak pidana yang terjadi, yaitu TKP-nya di Desa Rende, Kejabatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat. Pencurian rel kali ini merupakan yang kedua kalinya sepanjang periode tahun 2024 ini. Selain di kawasan Cikalongwetan, pencurian rel kereta api juga sempat terjadi di kawasan Warung Bandrek, Cibatu Garut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal 363 ayat 1 dan 2 KUHP tentang pencurian pemerhatan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara.